Untuk menyelesaikan soal ini kita harus ingat bahwa untuk menjumlahkan atau mengurangkan suatu suku, suku tersebut harus memiliki variable yang sama. Misalkan 2A ditambah 3A karena variablenya disini sudah sama yaitu A maka kita baru dapat menjumlahkannya menjadi 5A. Lalu jika ada suatu konstanta, konstanta itu angka misalkan 2 dikalikan dengan suatu variable misalkan X maka hasilnya langsung 2X. Sekarang pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil dari 3X dikurang 2Y dengan X itu adalah P kuadrat min PQ ditambah 3Q kuadrat dan Y adalah P kuadrat ditambah 2PQ dikurang Q kuadrat. Nah sekarang kita proses dulu perkaliannya. 3X nya kita ganti dengan P kuadrat dikurang PQ ditambah 3Q kuadrat. Dikurangi 2Y nya kita ganti dengan P kuadrat ditambah 2PQ dikurang Q kuadrat. Sekarang untuk mengkalikannya kita akan menggunakan perkalian capit. Seperti ini 3 dikali P kuadrat menjadi 3P kuadrat lalu 3 dikali negatif PQ menjadi min 3PQ lalu 3 dikali 3Q kuadrat hasilnya adalah plus 9Q kuadrat. Lalu sama halnya untuk yang belakang negatif 2 dikali P kuadrat menjadi min 2P kuadrat negatif 2 dikali 2PQ menjadi min 4PQ dan negatif 2 dikali min Q kuadrat menjadi plus 2Q kuadrat karena min dikali min menjadi plus. Sekarang kita kelompokan suku yang memiliki variabel yang sama. Pertama untuk variabel P kuadrat ada 3P kuadrat dikurang 2P kuadrat. Untuk PQ ada min 3PQ min 4PQ dan untuk Q kuadrat ada plus 9Q kuadrat dan 2Q kuadrat. Sekarang karena variabelnya sudah sama kita dapat jumlahkan atau kurangkan koefisiennya. 3 dikurang 2 menjadi 1, 1P kuadrat lalu min 3 dikurang min 4 untuk variabel PQ menjadi min 7PQ lalu yang terakhir untuk Q kuadrat 9 ditambah 2 menjadi plus 11Q kuadrat. Satu, jika sebagai koefisien di depan suatu variabel biasanya tidak ditulis lagi, maka disini kita tulis menjadi P kuadrat, satunya tidak perlu ditulis, dikurang 7PQ ditambah 11Q kuadrat. Inilah jawabannya, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.